hai hai ya Owe semoga dan di video kali ini kita bakal bahas early event dari ulang tahun One Punch Man The Stronger server siang keempat ya guys ya jadikan game kita ini game sayang kita udah mau ulang tahun ya dan ya dia akan ngadain event dari ulang tahun keempatnya ada beberapa event yang akan dikeluarkan oleh developernya ya atau fingerpan cuman di tanggal 30 ini baru keluar dua guys jadi kita bakal bahas aja yang dua ini dulu ya guys ya untuk event yang lain menyusul di konten ataupun di video ya oke kita bakal bahas aja untuk jadi tanggal 30 ini ada dua event yang bakal keluar yaitu kalian bisa lihat di sini for anniversary invitation sama ada di bagian di sini ya di nah Paris station requirement ini ya guys ya jadi kita bakal bahas dua event tersebut Oke oke kita bakal bahas dari yang ini dulu yang for anniversary masih for anniversary invitation sore ya kita bakal bahas dari yang ini dulu oke di awal-awal kalian ada apa nih sincere invitation jadi kalian bisa nge-claim diamond ini sekali ya harusnya ya nggak tiap hari ini sekali doang dan ya ini jumlah diamondnya beda-beda ya guys ya ini tergantung karakter kalian bukan karakter sih tergantung akun kalian udah bermain berapa lama gitu kalian baca di sini dari Juni atau ST ya nggak satu kali ya pokoknya ini dari Juni lah kamu sudah bermain selama 1.444 hari dengan one punishment the strongest ya ini adalah game hadiah game untuk kamu thank you for support ya taunya dari mana bang untuk hadiahnya itu berapa kalian bisa lihat di sini jadi eh template-nya itu 400 diamond semua bakal 400 diamond ditambah nah udah berapa hari kalian main game ini gitu ya guys ya karena aku nih sudah dari awal main udah 1.444 ya jadi dapetnya 1.844 games gitu guys jadi kalau kalian sama temen kalian beda-beda ya nggak usah heran gitu apalagi kalau beda server ya karena ya ini dihitungnya udah berapa lama kalian ada di game ini gitu ini kalian tinggal klik aja kalau mau klaim ya nah dapet 1.844 kalau kalian main dari awal game ini rilis ya harusnya iya sih ini dari awal game ini rilis ya atau mungkin beberapa ada yang itu tergantung dia ngitungnya dari tanggal berapa sih ya dia ini dari Juni ya dihitung ya guys oke jadi seperti itu kalau untuk server tua pasti dapet gamesnya banyak ya oke kita lanjut ke ceremony wish nah di ceremony wish ini kita bisa kalian bisa klik ini aja jadi ada empat reward di sini ya yang kalian bisa dapatkan nah untuk reward pertama nih isinya ini nah gua nggak tahu ya reward selanjutnya ini kan kebuka di empat hari kalian baru bisa milih ya ini kalian abis milih tuh kalian ini kayak wish gitu kalian bisa klaimnya setelah tujuh hari jadi nggak langsung instan ya Nah gua nggak tahu nih untuk kotak yang lain itu dapet itu sama atau enggak gitu ya ininya ya kalau di sini nggak ada bacaannya cuy sebenarnya kalau untuk diterima kalian bisa baca di sini bisa nah sini nih saya bisa baca di sini cuy eh mana ya yang kata ini the four wishing push are independent of one another participant can't receive all can't receive semuanya berarti semuanya ya berarti misalnya bukan misalnya sih kalian bisa dapat tempat-tempatnya ya tinggal nunggu waktunya aja berarti lambang plus ini ya kalian untuk milih kalian mau butuh yang mana duluan gitu kalau butuh yang ini duluan deh pilih pertama gitu ya jadi sebenarnya bisa dapat tempat-tempatnya guys dari event ini ya dari ceremony wish ini Oke kita bakal milih dulu kita milih apa ya entar aja deh gua milihnya ya karena ya lihat nanti butuhnya apa ini kalian bisa milih habis kalian milih ntar kalau nggak bisa diganti lagi ya kalau gua udah main di akun sebelah nggak bisa diganti lagi seinget gua sorry kalau salah ya jadi hati-hati yang milihnya ya walaupun bisa dapat semua sih ya karena ini kan ada empat juga cuman siapa tau kalian butuh cepet ya game ini tuh butuh cepet-cepet gitu loh Oke jadi seperti itu guys untuk ceremony wish-nya yang bener ya ada super share lagi nah ini kalian bisa nge-share di Facebook ya kalian bisa mendapatkan hadiah jika milestone-nya tercapai al-server progress nah yang saya udah 3200 ya kayak untuk tingkatan hadiahnya kita lihat S10.000 dapet SAC2 oke lumayan 50.000 dapet ini dua biji doang oke S50 shard SSR Omnichess random lagi dua biji doang lah Yes Tehfirullah berjaman UR loh ini pincirvan ya 300.000 aduh lebih mahal ini loh BTW ya daripada yang ini ya kenapa ini ditaruh 300.000 sesang 500.000 nah dapet batch doang ya ya ini hadiahnya biasa aja cuman gak apa-apa kalian bantu share aja lumayan juga oke terus terakhir ada anniversary park nah ini kita dikasih paket-paket berbayar gimana ada yang pakai diamond sih nah yang pakai diamond ini sangat-sangat mantap sekali sekarang dapat 4 BT 4DS dan 4 tiket milih ini ya gila cuy harganya cuma 1888 ya murah sekali tapi beneran murah ini 4 BT 4DS sama ini guys ini wajib kalian beli ya cuman kalau yang game saya sedikit nanti-nanti dulu aja enggak papa ya karena masih lama eventnya ya cuma ini murah sih mantep ya worth it worth it bagus-bagus nah yang paket yang lain ya kalau kita lihat sih isinya biasa banget yang enggak usah dibeli juga enggak apa-apa sih kalau kata gue tuh bisa aja sih isinya sih jadi seperti itu ya beli ini aja ya wajib ya yang lainnya terserah kalian kalau kalian Sultan kalau kalian mau beli beli aja kalau gue sih memilih paket BT BT di awal bulan daripada beli hadiah-hadiah ini kalau gua Oke jadi itu untuk eh fourth anniversary invitation-nya yang ada di sini ini kita bakal lanjut ke event selanjutnya ya ya di event selanjutnya itu ada praegis requirement ya jadi di sini kalian bisa nge-gacha dari banyak LSSR yang ada yang kalian bisa lihat nah ini dia LSSR nya ya jadi ini pasti ya 10 kali full kalau kalian pencet yang ini sorry ini bakal dapat 10 kali nah bukan 10 kali sih dapat 10 karakter salah satunya adalah SSR ini jadi jaminannya pasti dapat SSR ya tadi karakternya ini udah agak basis ya karena di tiket ungu juga udah banyak di tiket merah juga udah ada nggak papa lah buat ngelengkapin karakter SSR kalian siapa tahu belum punya kan lumayan sistem gajahnya adalah kayak re-roll di beberapa game ya Oh ya bentar ini kita nge-share dulu supaya kita dapat gratisan satu satu kali lagi jadi selama 11 hari ini kalian dikasih satu hari itu satu kali ya kalau yang bagian share-nya gua enggak tahu itu tiap hari atau enggak ya dapet itunya dapet ininya nih kalau bacaan dari sini sih you can pre-register make a free requirement each day jadi setiap hari dapet tuh and you can share to receive an additional requirement reset harusnya kalau dari bacaan ini ya nge-share itu setiap hari juga dapet satu ya jadi setiap hari kalau kalian sama nge-share dapet dua nge-share terus each pre-registration will draw 10 karakter tuh bakal dapet 10 karakter dan satu yaitu SSR dan satunya SR ya guys ya jadi jaminan SSR pasti itu coy the result of each draw will be destroyed nah jadi bisa kalian simpen dulu guys sini nanti setelah kalian gajah kalian bisa lihat record-nya ada di sini ya terus kita baca lagi during the event only one copy can be selected nah kalau akan tiap hari kalian dapet gajah beberapa tuh satu atau dua ya ntar kalian bisa nge-claimnya satu-dua ntar ada di sini dan bisa diklaim cuma satu ya terus during the event draw result can be selected at anytime jadi bisa dipilih kapan saja gitu sampai durasi event berjalan selamat durasi event berjalan one selected you can no longer participative jadi kalau kalian udah milih kalian yang nggak bisa participasi lagi dalam event ini jadi ya gajah lah sampai event ini berakhir ya gisah after the event if the draw result is not claim nih misalnya kalian lupa claim jadi yang masuk ke mail kalian adalah yang first draw kalian ya jadi yang paling pertama kali gajahnya itu yang bakal masuk ke mail kalian ya ya wajar sih coding emang lebih gampang kayak gitu ya jadi ingat-ingat nih durasi eventnya 11 hari ya dari sekarang ya itu jangan lupa claim itu kalau server baru sih pasti ambil bom ya jadi ini reward karakternya setiap hari kalian dapet beberapa chance ya dua kali harusnya kalau sama share nih gue dapet PM ya jadi sistem gajahnya gitu buat PM sama Fubuki ya karena katanya tadi jaminan satu SSR dan 1SR kita gajah lagi sini dapet siapa dapet goketsu Oke jadi seperti itu untuk gajahnya dan ya kalian bisa lihat di sini ini record kalian kalau kalian tinggal Aduh langsung pilih lah ya udah tinggal claim aja cuman di kedepannya misalnya durasi eventnya masih berjalan kalian udah nggak bisa gajah lagi karena kalian udah ngeklaim ya jadi paling enak tuh claim di hari terakhir ya tuh ambil apa sesuai ya kebutuhan kalian kalau server baru mungkin bisa ambil bom yang enggak punya Core ya bisa ambil si RMG ini yaitupun kalau kalian hoki ya coba tau kalian bisa dapet dupe ya BTW jadi misalnya kalian udah muncul PM goketsu bisa dua ini lagi nih yang muncul guys yang salah ya ya semoga kalian hoki lah ya Oke jadi segitu aja untuk pembahasan dari early when eh pulang tahun keempat one punchman the stronger server versi ya guys ya nah kurang lebihnya gua mau maaf kalau kalian suka like aja kalau kalian gak suka apa-apa dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye